Kebanyakan orang akan memberikan alasan kenapa? Karena saya orang yang hebat, Pak. Karena saya orang yang disiplin, Pak. Jawaban yang dibutuhkan bukan sebetulnya seberapa hebat kita, tetapi seberapa cocok Anda dengan pekerjaan yang akan diberikan. It's Q&A time. Pertanyaan dari D.C.H.A.R. Coach, sharing tentang interview untuk sales supervisor dong. Pertanyaan apa yang biasa muncul, dan juga bagaimana cara jawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang umum ya, ceritakan tentang diri kamu. Hal ini adalah pertanyaan yang paling simple, paling sederhana. Kebanyakan orang salah jawab. Orang menjawab pertanyaan ini bertele-tele. Kalau Anda ingin dianggap sebagai seorang supervisor yang baik, Anda harus mengerti kualitas supervisor yang baik itu seperti apa. Jadi kalau ditanya, tell me about yourself. Jangan bicara hobi saya mancing, saya adalah orang yang pendiam, saya tidak suka bergaul, waktu kecil, sering digodain sama kakak kelas saya, banyak yang naksir, itu tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anda, menjadi bertele-tele. Jadi Anda fokuskan kepada kualitas seorang supervisor seperti apa. Tell me about yourself. Saya dibesarkan di keluarga besar, saya anak ketiga dari lima bersaudara. Dari kecil sampai besar, saya punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Jadi jelaskan bahwa kualitasnya itu apa. Lalu kemudian misalnya, sejak kecil saya sudah harus bertanggung jawab untuk mengatur misalnya keuangan. Saya adalah yang bertugas untuk belanja, memastikan uang belanja cukup, kemudian menyerahkan ke orang tua dengan laporan. Ini adalah kualitas seorang supervisor yang bisa di, oh, dari kecil dia sudah biasa. Nah, kalau Anda menceritakan sesuatu yang relevan dengan pekerjaan akan jauh lebih efektif. Nah, pertanyaan yang kedua mungkin akan sering ditanya, mengapa kamu adalah orang yang paling tepat untuk posisi ini? Kebanyakan orang akan ber, apa ya, memberikan alasan kenapa? Karena saya orang yang hebat, Pak. Karena saya orangnya disiplin, Pak. Karena saya orangnya berdedikasi, Pak. Karena saya orangnya bla-bla-bla. Jawaban yang dibutuhkan bukan sebetulnya seberapa hebat kita, tetapi seberapa cocok Anda dengan pekerjaan yang akan diberikan. Bisa Anda ajukan pertanyaan baru, Pak. Kalau saya boleh tahu, pekerjaannya apa, Pak? Tanggung jawab saya apa? Kalau Anda tanggung jawab nggak tahu, pekerjaan nggak tahu. Kalau ditanya, kenapa kamu paling cocok untuk pekerjaan ini? Wah, karena saya confident, Pak. Karena saya hebat, Pak. Karena saya luar biasa. Nggak, nggak nyambung. Bisa tanya dulu, Pak. Ngomong-ngomong, saya dikasih tugasnya apa? Tanggung jawabnya sampai di mana? Saya bisa memberikan jawaban ketika saya mengerti apa yang Bapak harapkan dari pekerjaan saya. Baru Anda bisa memberikan penjelasan secara singkat, jelas, padat, disesuaikan dengan tanggung jawab Anda. Misalnya, contohnya, Kenapa saya cocok untuk pekerjaan ini? Menurut saya, Pak, saya adalah orang yang bisa dibentuk. Saya adalah pekerja keras. I learned from my mistake. Saya akan bertanggung jawab untuk semua tindak tanduk dari tim saya. Dan I never blame people. Dan saya akan koreksi pekerjaan apabila hal itu tidak sesuai dengan harapannya. Jadi Anda menonjolkan sesuatu yang bersifat poin penting memilih Anda sebagai seorang leader. Karena bukan hanya hasil, teman-teman. Tapi dalam proses Anda menjalankan bisnis, apakah Anda orang yang nyebelin? Apakah Anda orang yang bisa diatur? Apakah Anda orang yang bisa menjadi team player yang baik? Apakah Anda ikut bertanggung jawab untuk tindak tanduk anak buah Anda? Kemudian, saya rasa ada pertanyaan yang sering juga dimunculkan, yaitu, kenapa kamu pindah kerja? Apalagi kalau Anda sudah bekerja di satu perusahaan yang matang, yang mapan, lalu kemudian Anda dibilang, kamu sudah posisinya bagus di luar sana. Ngapain kamu pindah ke perusahaan kecil kayak begini? Ya kan? Kadang-kadang kan seperti itu. Kenapa kamu pindah kerja? Banyak orang yang menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Jadi begini Pak, waktu saya pindah, saya itu nggak suka dengan atasan saya. Saya diperlakukan seperti ini. Atasan saya itu begini. Ya perusahaannya begini. Saya seringkali diginiin. Teman-teman, itu sudah nilai negatif buat Anda. Kenapa? Kalau Anda belum masuk, sudah menjelek, belum masuk kerja, sudah menjelek-jelekkan mantan bos Anda, saat Anda resign dari perusahaan ini, Anda pasti ngejelek-jelekin saya. Itu sudah satu poin negatif. So, respons lain, biasanya begini. Kenapa kamu keluar dari pekerjaan kamu sebelumnya? Ya Pak, ada PHK Pak. Saya kena PHK. Anda kena PHK? Pertanyaannya, kenapa Anda yang kena PHK? Iya, saya juga nggak tahu Pak. Itu juga jawabannya agak menarik tuh, teman-teman. Walaupun jujur, tetapi menurut saya, tetap yang namanya keputusan resign, atau keputusan keluar, walaupun Anda di PHK, itu tetap Anda ikut ambil-ambil dalam memutuskan. Saya di PHK Pak, tapi kenapa kamu mau keluar? Kenapa kamu yang dikeluarin? Anda harus bisa membackup kejudgment itu. Jadi jawaban apa yang bisa Anda berikan, bisa saja Anda mengatakan begini, pekerjaan lama saya, I really, really enjoy. Saya itu di pekerjaan lama saya itu, saya sangat-sangat happy, saya sangat-sangat senang. Saya melihat perusahaan itu akan tumbuh besar, berkembang, ada ataupun tidak ada saya, Pak. Tetapi yang saya lihat adalah, jika saya terus bertahan di tempat itu, banyak hal yang sudah saya ketahui, tidak lagi berdampak terhadap kemajuan perusahaan. Saya sudah belajar sangat-sangat banyak, saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah berprestasi sangat banyak, tapi untuk berkontribusi lebih di perusahaan itu, saya melihat peluangnya kecil. Jadi, saya ingin berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan skill saya, pengalaman saya, dedikasi saya, energi saya, dan background yang saya miliki saat ini. Jadi, Anda bisa memberikan jawaban yang relevan. Ingat ya, relevan dengan pekerjaan. Begitu. Sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan lain yang mungkin berkaitan dengan supervisory, seperti contohnya, bagaimana cara kamu memimpin anak buah? Bagaimana cara kamu menghadapi komplain? Bagaimana cara kamu menghadapi kendala operasional? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, sifatnya tidak bisa dijawab dengan seragam. Ini benar-benar membutuhkan skill atau menunjukkan skill Anda. Artinya begini, ada pertanyaan yang bersifat diplomasi. Sifatnya harus diplomasi, jawabnya. Kenapa kamu dikeluarin? Diplomasilah jawabnya. Tapi kalau misalnya ditanya tentang bagaimana cara kamu memimpin anak buah? Saya tidak bisa dijawab untuk Anda. Saya tidak bisa memberikan jawaban saya untuk Anda. Cara saya memimpin beda dengan cara Anda memimpin. Cara saya menghandle anak buah beda dengan cara orang lain menghandle anak buah. Cara saya menangani anak buah dulu dengan cara saya menangani tim saya sekarang itu beda 180 derajat. Kalau dulu, saya sangat micro-manage. Saya orang yang sangat micro-manage. Jadi kalau orang bekerja, harus ikut maunya saya. Kenapa? Karena standarisasi, sistemasi. Ada alasannya. Bukan karena egonya saya. Bukan. Karena ada sistemasi, ada standarisasi. Nah, sekarang agak beda. Dunianya berubah. Anak-anak karyawannya berubah. Kreasinya berubah. Bisnisnya berubah. Jadi kalau saya pakai standar dulu, gagal. Nah, sekarang saya justru lebih membangun, membuka potensi tim saya. Saya berikan challenge, tapi saya beri support. Support, challenge. Support, challenge. Nah, apakah Anda seperti itu? Saya nggak tahu, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang sifatnya, tell me, ceritakan dengan show me. Yang tell me, Anda bisa lebih diplomatis. Yang show me, Anda harus benar-benar mempresentasikan kekuatan dan kehebatan Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifleh. Salam pencerahan.